ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube apri subroto yang pada kesempatan kali ini pada video kali ini akan coba untuk kembali berbagi visualisasi untuk progres pengerjaan ataupun pembangunan sebuah jembatan baru ini yang ada di atas sungai cilutung tepatnya yang menghubungkan antara kedua kabupaten yaitu kabupaten majalengka dan juga kabupaten sumedang yang berada di desa kadu dan desa sidah mukti oke coba kita langsung saja take off dulu untuk mencari tahu progresnya saat ini sudah sejauh mana bismillahirrahmanirrahim take off please check it on the map ya sudah mulai terlihat sudah mulai terlihat jembatan cilutung baru ini jembatan cilutung kadu ya nama proyeknya jembatan cilutung kadu yang saat ini ternyata sudah tersambung luar biasa alhamdulillah nah ini jembatannya ternyata sudah tersambung untuk pemasangan besi-besi untuk kelantai dasar jembatannya dan bahkan tapaknya ini sudah mulai pada tahap pembesian dan selanjutnya akan dilakukan proses pengecoran ya ataupun perkerasan kaku biasanya demikian ya ternyata sudah tersambung alhamdulillah mungkin ada satu minggu atau dua minggu saya enggak ke sini ternyata ini prosesnya cepat juga untuk proses pembesian saat ini sudah selesai dan bahkan sedang berlanjut pada proses pembesian untuk proses pengecoran selanjutnya ya saya take off di sekitaran desa kadu ini dengan view yang sangat indah sekali nanti coba saya perlihatkan ya ini luar biasa pemandangannya nah ini ada pekerja di atas ya ada pekerja di atas sedang apa ini mohon maaf jika suaranya agak noise karena saya di pinggir jalan ini take offnya ya saya take off di pinggir jalan jadi agak ya lumayan noise ya ada pekerja yang sedang melakukan apa ini kelihatannya penguatan ya penguatan sistem penguncian pada diang-dang jembatannya tampaknya tampaknya demikian ya jembatan kadu ini menghubungkan antara dua kabupaten antara kabupaten majalengka dengan kabupaten sumedang di kabupaten sumedang terletak di desa kadu kecamatan jati gede kabupaten sumedang provinsi jawa barat sementara untuk di kabupaten majalengka itu terletak di desa sidamukti kecamatan majalengka kabupaten majalengka provinsi jawa barat ya saya masih bertanya-tanya juga ini nantinya keluarnya kemana apakah untuk sementara langsung berbelok ya apakah untuk sementara langsung berbelok kesini apakah langsung berbelok atau seperti apa ini karena untuk di sisi tiang abutmen di majalengka ini tampaknya sudah selesai juga untuk proses pengurugannya ataupun pemadatan ya pemadatan sisi tiang abutmen kenapa ya ya bisa dilihat ini nantinya aksesnya langsung ke depan sana tampaknya ya tampaknya ini akan langsung ke depan untuk sementara tampaknya demikian karena masih belum kelihatan masih belum kelihatan apakah akan diluruskan jika pun diluruskan mungkin ada beberapa ekskapator yang harusnya sedang melakukan pengerjaan tapi ini tampaknya tidak ya nah ini pemandangannya luar biasa ya pemandangannya luar biasa di sekitar desa Sidamukri dan desa Kadu reka-reka nah ini kita fokus ke jembatannya kembali ya tampaknya memang langsung berbelok kelihatannya demikian langsung berbelok ke arah jalan dulu ya jalan yang dulunya nah ini kelihatannya langsung berbelok ke arah jalan dulunya coba saya kelihatin nah itu ada jembatan gantung yang kelihatan nah ini nantinya langsung berbelok ke sini nah lalu bergabung dengan jalan dari arah jembatan gantung ya ini jembatan gantungnya reka-reka dulu ini menjadi ikon sekali ikon sekali desa Sidamukri dan juga desa Kadu ya ini menjadi ikon sekali dulu ini cukup panjang jembatan gantungnya cukup panjang ada mungkin 150 meter kayaknya 150 meter kayaknya lebih ini cukup panjang saya pun tadi lewat sini juga nah dan ini jembatan gantungnya pun saat ini tampaknya membutuhkan perawatan namun karena selesainya jembatan baru yang jauh lebih kokoh jadinya tampaknya tidak dilakukan ya tampaknya tidak dilakukan maintenance ataupun perawatan ya nantinya bergabung dengan jalan yang lama kelihatannya demikian nah ini jalan lamanya sampai ke depan sana ya sampai ke blok Ciandu ini blok Ciandu atau babakan Ciandu ya di Kabupaten Majalengka ya kelihatannya demikian nah itu oh iya ada di sekitar desa Sidamukti bukan desa Sidamukti tapi kelurahan babakan Jawa itu ada objek wisata juga nah ini sungai Celutung ya atau anak sungai Cimanuk ini sungai Celutung nah ini di sana di depan sana itu ada blok pancur rendang lande nah itu ada objek wisata gunung karang vibesnya luar biasa setelah memasuki musim hujan ini vibesnya luar biasa nah ini desa Kadu hijau dan segar ya ya namun untuk debit air sungai Celutung masih belum tampak deras ya debit air sungai Celutung masih tampak belum deras nah ini jika dilihat dari atas dan juga dari kejauhan oke coba kita lihat dari sisi desa Kadunya kita coba lihat dari sisi desa Kadunya ya ini memang sangat ditunggu-tunggu sekali nih jembatan baru jembatan Celutung Kadu ya jembatan Celutung Kadu ini memang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh warga dan sangat diharapkan sekali kehadirannya karena bisa mempermudah aksesibilitas warga tentunya untuk berniaga dan juga akhirnya saat ini sudah dicopot karena sudah selesai oke luar biasa ini kalau tidak salah proyek provinsi rekan-rekan pembangunan jembatan Celutung Kadu ini proyek provinsi ya tidak ada dalam agenda PUPR ini proyek provinsi Jawa Barat yang sudah lama sebenarnya sudah lama diagendakan ini baru terrealisasi saat ini Alhamdulillahnya nah ini kelihatan pekerja yang sedang mengunci apa ini mengunci jembatan tampaknya besi jembatannya sedang dilakukan penguncian di sisi tiang abutmen di sekitar wilayah desa sedamukti ini ya kelihatan ini langsung berbelok ya di sisi Majalengka ini kelihatannya langsung berbelok karena memang tidak kelihatan ada pengerjaan di titik berikutnya oke coba kita lihat di sisi Kadu kita coba lihat di sisi Kadu desa Kadu ya ditopang satu tiang penyangga jembatan ataupun PIR ya di tengah-tengah ini mirip Kalender Hamilton atau mungkin ini memang jenis Kalender Hamilton ya ya jembatan seperti ini memang jenis Kalender Hamilton kalau tidak salah ya kenapa enggak pakai steelbox kalau pakai steelbox ini akses kesininya gimana steelbox itu kan besar sekali ya steelbox itu besar sekali jadi enggak mungkin bawa steelgirder masuk kesini kayaknya aksesnya terlalu berkelak-kelak ya ini di sisi Kadu sudah ada tenda ada tenda yang mungkin mungkin akan segera ada peresmian jika nantinya sudah rampung tentunya ya enggak tahu atau mungkin kemarin ada acara ataukah akan ada acara enggak tahu juga karena tidak ada info resmi juga dari pemerintah Kabupaten Sumedang ataupun Provinsi Jawa Barat ya tidak ada resmi pres rilisnya ya ini kelihatan pekerja sedang melakukan untuk di sisi Kadu tampaknya untuk penguatan sambungan besi-besi jembatannya sudah rampung tampaknya saat ini sedang dilakukan proses pembuatan apa ini tembokan apanya ya ya tembok pengaman di pinggiran dari selepas jembatannya nah ini ada pekerja yang sedang melakukan pengerjaan tersebut oke sensor terhalang kayaknya ada pohon kayaknya kayaknya ada pohon oke ya di sisi Kadu pun ini saya masih tanda tanya karena selepas jembatan menuju arah Kadu terlihat memang ada jalan ini malah lebih terlihat jelas ya sebenarnya ada jalan namun nah ini memasuki sungai kecil ya sungai irigasi kecil ini nggak kelihatan ada proses pengerjaan juga ke depannya nah itu sampai ke sana jika melihat dari tracenya harusnya lurus ya jika dilihat dari sudut elepasinya harusnya lurus tapi nggak tahu juga nah ini pemandangan dari sisi desa Kadu yang sangat luar biasa sekali oke nah ini dari sisi desa Kadu jika musim hujan ini sudah mulai menghijau kalau musim kemarau itu kering kering sekali oke kita coba fokus lagi ya ini nggak kelihatan akan lurus ya malah kelihatannya coba saya spill kembali coba saya spill kembali pelan-pelan saja nah ini juga kelihatannya nantinya nantinya akan langsung berbelok ya nantinya akan langsung berbelok ya sebenarnya jika dilihat dari sudut elepasi sebenarnya ini kurang bagus juga ya menurut saya namun nggak tahu biasanya ada pengukuran biasanya ini tampaknya ini tampaknya langsung berbelok ke arah sini tampaknya tapi ini sudah dilakukan penemukan ataupun penyenderan ya ini sudah dilakukan penemukan ataupun penyenderan sampai ke arah depan nantinya sama bergabung dengan jalan dulu yang bekas jalan jembatan gantung tampaknya di sisi desa kadu coba kita lihat nah ini di depan ada akses jembatan gantung nah ini ini akses jembatan gantung ini akses jembatan gantung ini akses jembatan gantung nah ini percabangannya jika lurus nantinya ini ke jalan ataupun ke jembatan baru tapi nggak tahu nantinya penginsuai ini akan seperti apa selepas jembatan cirutung kadunya nanti ya rampungnya seperti apa jadi penasaran ini kalau jembatannya saat ini sudah mulai rampung dan bahkan bisa dilihat tadi sudah mulai pada proses pembesiannya dan selanjutnya pada tahap pengecoran ataupun pekerasan ya ini jembatan gantung yang dulu menjadi tulang punggung yang dulu menjadi andalan satu-satunya bagi warga desa sidamukti dan juga desa kadu yang akan berniaga ataupun ya saling berkunjung ataupun bekerja juga ya ini menjadi andalan jembatan gantung yang nantinya akan tergeserkan perannya oleh jembatan baru atau jembatan cilutung kadu baru nah ini ada ibu-ibu di depan itu sedang melintas begitu rekan-rekan ya yang penting ini jembatannya terlebih dahulu rampung tampaknya demikian jembatannya rampung nantinya untuk penyesuaiannya oh ya tampaknya karena ini berada di kedua sisi kabupaten yang berbeda desa kadu berada di kabupaten sumedang sementara sidamukti berada di kabupaten majalengka ya saya duga nantinya untuk penyesuaian aksesnya tampaknya akan eh apa namanya jadi kebijakan kabupaten masing-masing tampaknya demikian rekan-rekan ya tampaknya demikian oke anginnya sangat kencang lumayan ya ini pekerja kelihatan oke coba saya spill kemandangannya di sekitar desa sidamukti nah ini desa sidamukti itu ada juga para layang ya ada objek wisata paralel atau para layang ini di belakang bukit sana nah ini pemandangannya jika musim hujan luar biasa hijau ya buat rekan-rekan yang akan berkunjung ke daerah sini silahkan karena disini sentra buah mangga rekan-rekan jadi bisa membeli langsung di beberapa petani ataupun pengepul di sekitaran wilayah ini oh iya ini masuk majalengka sedikit bagian selatan ya jadi daerahnya perbukitan bisa dilihat itu perbukitannya mirip dimana nih coba coba komen rekan-rekan ini perbukitannya sahdi sekali mirip dimana nih nah itu di di belah oleh sungai Cilutung perbukitan di sisi selatan ya selatan majalengka gak terlalu selatan banget sih kalau selatan itu lemah sungai dan malah usma ya nah ini desa kadu pipesnya seperti ini coba saya tinggikan sedikit di depan sana di tengah-tengah sungai Cilutung itu luar biasa ya bikin video sinematiknya ya ini desa kadu seperti ini pipesnya nah ke arah sana bisa sampai ke waduk jati gede rekan-rekan saya sudah pernah membuatkan video perjalanannya dari waduk jati gede hingga ke desa sedamukti ini tepatnya menitasi jembatan gantung juga oke tampaknya hanya itu untuk visualisasi kondisi terkini pengerjaan jembatan Cilutung kadu atau jembatan baru Cilutung kadu ya yang saat ini ternyata sudah mulai pada tahap pembesian dan selanjutnya akan pada proses akan dilanjutkan pada proses pembetonan ataupun perkerasan begitu rekan-rekan semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi dan referensi baru buat rekan-rekan semuanya sampai jumpa di video video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh